Perhara di Gurung Gobi Jilid 29 HII, apa yang terjadi ini? Siapa kakek ini? Mutiara geledek terkejut. Sebagai orang yang selalu berhati-hati maka kedatangan orang-orang itu membuatnya gelisah. Ia melihat empat bayangan berkelebat menyambar dan bentakan atau teriakan satu di antara empat orang itu sungguh dasyat sekali. Suaranya keras menggetarkan. Dan ketika orang itu menyambar dan sebuah bandul tengkorak menduru menuju kepalanya, ia berkelit dan mengelak maka seorang raksasa tinggi besar. Melotot marah dan saat itu tiga yang lain menyambar dan menyerang dirinya. Mutplak-plak. Tak ada kesempatan untuk mengelak atau menyelamatkan diri. Kakek ini mengebutkan ujung bajunya dan tiga senjata mental. Lawan berteriak kaget. Dan ketika dia hanya tergetar sementara lawan berjungkir balik berseru keras, Kwe Ibo dan dua temannya menyerang lagi. Maka wanita itu melengking memberitahu bahwa teman-temannya harus berhati-hati. Tua bangka ini lihai. Awas, aku tak tahu siapa dia namun pukulannya hebat. Hati-hati dan jangan gegabah. Tak usah takut. Dia berani mati memasuki sarang macan, Kwe Ibo. Kalau tak dapat mengalahkannya panggil saja murid kita Ci. Koan. Tapi nanti dulu, aku ingin merasakan pukulannya dulu dan apakah benar dia lihai. Werbandul tengkorak, senjata milik si Tok menyambar dasyat. Tadi raksasa ini dikelit dan belum merasakan sendiri kehebatan lawannya itu. Tiga yang lain sudah dan karena itu raksasa ini sombong. Maka ketika dia menghantam dan terang-terangan ingin menguji, Kwe Ibo dan yang lain berada di belakang maka kakek itu berkelebat dan menangkis serangan raksasa ini. Plak. Bandul tengkorak menyambar tuannya sendiri. Senjata itu membalik dan alangkah kagetnya raksasa ini merasa tenaga demikian dasyat menampar bandulnya. Ia tak tahan. Dan ketika ia membanting tubuh dan berteriak menyelamatkan dir, senjatanya itu menghantam tanah maka tanah berlubang. Sementara kakek itu sudah melayani teman-temannya dan berkelebatan seperti burung menyambar-nyambar. Hai yaa, betul katamu. Tua bangka ini lihai sekali. Ia ahli Lui Kong Chiang. Hai hei, karena itu dengar kata-kataku. Jangan sombong atau petingkah, si Tok. Ia tua bangka hebat dan barangkali kita bertujuh harus bekerja keras. Ayo bangun, gerakan senjatamu lagi dan tangkap atau bunuh kakek ini. Si Tok mendesis dan meloncat bangun. Ia terbelalak, mukanya yang merah semakin merah. Dan ketika ia membentak dan maju lagi, kakek itu segera tahu bahwa tujuh siluman langit sudah lengkap di situ maka sute dari Kun Lun Lojin ini mengeluh kenapa cucunya tak datang juga. Ia sedang menunggu dan justru mengkhawatirkan cucunya itu. Li Cheng cukup lama ke bawah gunung dan sampai sekarang belum kembali. Ia tentu saja tak tahu bahwa cucunya sudah tertangkap. Musuh berbuat licik. Dan ketika ia berkelebatan dan Lui Kong Chiang meledak-ledak, pipa changklong di tangannya juga dihembus dan mengeluarkan bunga-bunga api. Maka KW Ibo mengerutkan kening dan mengingat-ingat siapa kakek Li Hai ini. Dan ingatannya tiba-tiba melayang pada 30 tahun yang lalu. Dia, dia Lui Chu, mutiara geledak, lo sem sute dari Kun Lun Lojin. Ah, tua bangka ini tokoh Kun Lun. Benar KW Ibo tiba-tiba juga berseru. Aku sekarang ingat gaya pukulannya ini, KW Ibo. Dia benar kakek itu. Lihat pipa changklongnya itu. Hanya Lui Chu Loh Sem yang bertempur. Dengan gaya seperti ini dengan pipa changklong. Benar, aku juga ingat. Ah, dia betul tua bangka itu dan Cho Aung serta yang lain yang sama-sama berseru. Akhirnya mengenal kakek ini dari serangan dan pipa changklongnya. Mereka mula-mula tak menduga karena kakek itu sudah lama tak muncul di dunia persilatan. Ada kabar bahwa kakek ini berselisih dengan saudara-saudaranya, hilang dan meninggalkan Kun Lun tapi 30 tahun kemudian muncul di situ. Kalau mereka bukan orang-orang berusia 40-an tak mungkin kenal. Hanya tokoh angkatan tua yang dapat mengetahui kakek ini. Gaya serangannya memang khas, pipa changklong itu, juga pukulan atau kebutan tangan kirinya itu. Dan ketika mereka sama-sama berteriak dan kakek ini terkejut mengerutkan kening, ia sudah dikenal. Maka ia membentak dan tiba-tiba gerakan tubuhnya menjadi dua kali lipat lebih cepat daripada tadi. Hektometer, kalian sudah mengenal aku. Bagus, tak ada jalan lain kecuali merobohkan secepatnya. Kwe Ibo dan lain-lain menjerit. Kakek itu tiba-tiba berkelebat dan hilang dari pandangan mata. Geraknya demikian cepat hingga mereka tak dapat mengikuti. Dan ketika sinar putih berkelebat dan asap tembakau juga tebal berhembus, saat itu kilatan sinar pukulan menyambar mereka. Maka Kwe Ibo dan lain-lain terjengkang dan roboh bergulingan. Aduh plak-plak-plak. Kiranya kakek ini mempergunakan kesaktiannya. Ia tak main-main lagi setelah. Seng cucu tak muncul juga. Ia berada di daerah berbahaya. Itu daerah musuh. Maka tak mau lagi berlama-lama dan dengan kepandainya ia menghembus asap tembakau. Asap itu menghalangi pandangan dan di saat itulah dia berkelebat mengelilingi lawan. Maka tujuh siluman langit mendapat tamparan dan lui kong cilang atau pukulan halilintar itu menghantam mereka. Namun Kwe Ibo dan lain-lain memang kosin. Tamparan itu membuat mereka seakan dijelat api panas dan rasa sakit dan gentar membuat mereka berteriak. Tamparan itu membuat mereka terjengkang bergulingan. Namun karena si kakek tak bermaksud membunuh dan sinkang tujuh orang itu juga kuat, mereka dapat bertahan meskipun kesakitan. Maka Kwe Ibo dan kawan-kawannya berteriak namun dapat meloncat bangun. Akan tetapi kakek ini sudah tidak ada di tempat. Bukan maksud kakek itu untuk bertempur mati-matian. Yang ia cari adalah Cik'an, tujuh siluman langit tak ada urusan. Maka merobohkan dan membuat lawan bergulingan kakek ini sudah berkelebat dan turun gunung. Sebenarnya, Lui Chulo Sem hendak melanjutkan ke atas. Ia sudah berjanji untuk bertemu dengan Peng Hau. Tetapi karena cucunya tak datang juga dan kakek ini curiga, kecemasan timbul. Maka ia meluncur lagi dan turun mencari cucunya itu. Namun Lui Cheng tak ada di tempat. Kakek ini bingung dan ia tak dapat memanggil-manggil. Memanggil berarti memberitahu musuh di mana dia berada, hal itu malah merepotkan saja. Maka ketika ia berputar, dan mencari di tempat lain, tak ada dan naik ke atas maka. Kakek ini berkelebat dan maklumlah dia bahwa sesuatu telah menimpa cuunya itu. Kemarahan timbul dan melengkinglah kakek ini. Dan ketika ia berteriak dan memanggil cucunya, suaranya menggetarkan heksi HWA. Maka di puncak tiba-tiba juga terdengar bentakan dan lengking dasyat. Cik An. Kakek itu terbang dengan mata menyala-nyala. Ia mendengar suara penghau dan ribut serta gemuruh. Di atas kiranya terjadi pertempuran seru. Teriakan dan gaduh terdengar jelas. Dan ketika kakek itu menyambar bagai Raja Wali melesat di antara Mega dan Langit Biru, terbang ke atas ke puncak heksi HWA. Maka di sana memang terjadi sesuatu yang mendebarkan di mana anak buah Cik An tunggang langgang, dihajar penghau. Saat itu, seperti diketahui penghau mengantar Tulin ke tempat di mana katanya tujuh kawannya disekap. Tempat itu di belakang ruang anggrek di mana katanya Cik An sering berada. Maka ketika penghau membawa wanita ini dan tempat di mana pertama kali mereka bertemu dilewati, pagar kawat itu diloncati penghau dengan mudah akhirnya atas petunjuk Tulin pemuda ini sampai di tempat itu. Penghau berdebar. Ia tak tahu betapa si cantik di pondongannya itu berseri-seri. Dahi yang halus kemerahan itu sekarang tampak berkilau. Rasa girang dan tegang wanita ini membuat dia berkeringat. Dan ketika penghau tiba di tempat itu di mana sebuah jendela terbuka dari luar, ada kisih-kisih kawat di sini di mana mereka dapat mengintai maka. Penghau menurunkan wanita itu karena kawannya berbisik. Hati-hati, itu tempatnya. Lihat dan jenguklah dari jendela. Penghau mengangguk. Ia sudah bergerak dan mendekati jendela itu, mengintai. Tapi begitu melihat ke dalam tiba-tiba dia berseru jengah. Di dalam kiranya berkumpul enam wanita cantik yang rata-rata berpakaian tipis menerawang. Mereka duduk dan santai-santai di situ sementara beberapa lelaki menemani. Dua di antaranya di pangkuan lelaki dan mereka ini cekikikan, baju bagian dada terbuka dan dengan begitu saja penghau melihat betapa dua lelaki itu tertawa dan menelusupkan tangan ke bagian ini. Meremas dan mereka tiba-tiba berciuman. Begitu bebas. Dan tak tahu malu. Dan ketika wanita yang satu malah mengangkat sebelah kakinya di luar paha si lelaki, duduk dan bergerak dengan care, tak senonoh. Maka penghau tiba-tiba menjadi merah padam dan begitu ia menarik mukanya saat itu juga sebuah totokan mengenai tengkuk. Penghau kaget bukan main. Ia mendengar kekeh di belakang dan tulin, temannya itu tahu-tahu melakukan totokan. Totokan itu lihai dan tepat mengenai jalan darah di tengkuk. Namun karena sinkang di tubuh pemuda ini selalu bergetar dan ia selalu siap-siaga, segala gerak refleks akan terjadi. Maka begitu totokan mengenai tengkuknya sinkang itu pun menolak dan tulin berteriak kaget karena totokannya mental. Ilih. Penghau membelalakan mata. Ia kaget dan heran serta marah sekali melihat betapa wanta yang ditolongnya itu mendadak menyerang. Totokan itu lihai, kuat dan jelas bukan main-main. Dan ketika ia terkejut karena tak disangkanya wanita itu bukan sembarangan, tulin yang disangkanya lemah ini ternyata pandai melumpuhkan orang. Maka wanita itu membuka kancing bajunya dan sebungkus sapu tangan Heksi Hwa disiramkan ke mukanya. Wusih. Penghau tak dapat menahan kemarahannya lagi. Melihat bubuk ini sadarlah dia bahwa wanita itu sesungguhnya bukan orang lain. Wanita ini adalah anggauta Heksi Hwa, pembantu Cikuan. Maka ketika ia membentak dan ujung baju mengebut, bubuk itu membalik dan menyambar lawan maka. Wanita itu terjengkang karena diri sendiri yang balik menghirup dan menyedot bubuk beracun itu. Bluk. Ribut-ribut ini didengar orang di dalam. Tulin terlampau gegabah menyerang Penghau dalam ambisinya mencari nama. Ia tak dapat menahan dirinya lagi begitu melihat Penghau melongok ke dalam. Ia sudah menahan-nahan keinginannya sejak tadi. Sudah lama ia ingin menyerang dan merobohkan Penghau. Maka begitu pemuda itu melongok jendela dan ia melancarkan totokan, tak disangkanya gagal. Maka bubuk Heksi Hwa usaha terakhir namun itu pun dikebut Penghau hingga balik mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya Penghau diketahui lawan. Enam wanita cantik yang ada di ruangan itu tiba-tiba berkelebat dan menyambar bagai burung-burung belibis. Gerak mereka mengejutkan karena kembali Penghau tak menyangka itu. Ia tadinya menganggap bahwa mereka itu wanita-wanita lemah seperti Tulin. Maka ketika mereka berkelebatan dan mengepung dirinya, beberapa lelaki di dalam juga bergerak dan tahu-tahu mengurung sambil mencabut senjata. Maka Penghau dibentak dan sudah diserang enam wanita cantik itu, marah melihat Tulin roboh dan mendelik di tanah. Terlampau banyak menghirup Heksi Hwa. Ada musuh. Tangkap dan robohkan dia. Awas, jangan lukai. Dia tampan dan gagah. Penghau dianggap pemuda biasa saja. Mereka itu tak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah pemuda sakti. Inilah murid Jileng Hwasio pewaris Butek Chin Keng. Maka, ketika Penghau diserang tapi sekali tangkis semua senjata patah-patah, Penghau merasa tak perlu bersembunyi lagi. Maka pemuda yang marah oleh pemandangan di ruangan tadi membentak dan sekali ia menghibas. Maka enam wanita itu menjelat dan terbanting bertabrakan. Aih beres-beres-beres. Enam wanita menjerit dan terlempar tumpang tindih. Mereka baru sadar bahwa lawan ternyata lihai. Dan ketika yang laki-laki juga menyerang namun disampok kibasan ujung baju, terlempar dan senjata pun menjelat mentah kemana. Maka suasana pun menjadi kacau dan jerit atau pekek wanita-wanita ini mengundang yang lain. Penghau mendengus. Belasan bayangan berlompatan dari kiri kanan dan itu disusul. Oleh bayangan-bayangan lain pula. Sebentar kemudian seratus orang telah ada di situ, siap dan menyerang dan masuklah hujan senjata menyambar pemuda ini. Tapi ketika penghau mengelak dan menggerakkan kaki tangannya, tamparan atau tendangan silih berganti maka orang-orang itu terpelanting dan ketika penghau mengebutkan ujung bajunya mereka itu pun terhempas dan terangkat bagai disambar angin puyuh. Aku tak mencari kalian. Aku mencari Cikuan. Suruh dia keluar dan kalian pergi lahut. Beres-beres. Orang-orang itu terlempar bagai benda-benda kering saja. Penghau berkelebatan di antara mereka dan tamparan atau kebutan ujung bajunya membuat orang-orang itu berteriak. Tahulah mereka bahwa inilah kiranya pemuda yang ditakuti majikan itu. Cikuan menjadi. Raja di situ dan mereka disuruh menghadapi pemuda ini mati hidup. Siapapun takut kepada perintah itu. Maka ketika mereka terlempar tapi penghau tidak mengerahkan seluruh tenaganya, orang-orang itu dapat berloncatan bangun dan menyerang lagi. Maka pemuda ini dikeroyok dan lagi-lagi penghau membentak menyuruh orang-orang itu mundur. Pergi, pergi kalian. Aku tak berurusan dengan kalian. Panggil Cikuan dan dialah yang kucari. Namun orang-orang itu maju dan berteriak lagi. Penghau melempar-lempar mereka dan akhirnya kenekatan orang-orang ini membuat penghau gemas. Dia menambah tenaganya. Dan ketika orang-orang itu menjerit karena kaki atau tangan mereka patah-patah, sekarang penghau bersikap keras maka. Berkelebatlah tujuh bayangan dan kawai ibo serta kawan-kawan muncul. Hehehe, ini kiranya. Penghau muncul. Bagus, kepung dan serang terus, anak-anak. Jangan takut. Kami datang dan kalian tak usah khawatir. Kwe Ibun, yang berada di depan dan berkelebat mengetrikan kuku-ku panjangnya menusuk dan berseru keras dari samping. Ia datang setelah mutiara geledek menghilang. Ia bersama enam yang lain menuju puncak dan hendak melapor, kebetulan sekali penghau ada di situ dan iblis ini menyerang di susul istrinya dan lain-lain. Tapi ketika penghau membalik dan menangkis tusukan itu, sebuah kuku jari malah patah iblis ini berteriak dan menyuruh anak buahnya maju lagi, diri sendiri mundur. Goblok, tolol dan goblok. Jangan biarkan ia menyerang aku agar aku dapat menyerangnya. Cho Aung terkekeh. Ia, seperti yang lain adalah juga iblis-iblis yang licik. Cho Aung geli mendengarkannya memaki-maki dan ketika ia terpental di kibas penghaui ia pun ikut-ikutan. Seratus orang yang ada di situ dibentak dan dimakinya agar maju lagi, mereka yang merintih dan bingsan di atas tanah malah ditendang. Dan ketika ia menyuruh maju tapi diri sendiri mundur dan menyerang dari belakang, si tok tertawa bergelak dan mengikuti Kara, temannya itu. Maka Kwe Ibo dan lain-lain akhirnya ikut-ikutan dan puluhan lelaki itulah yang dibentak dan disuruh menyerang paling depan. Mereka berlindung di balik orang-orang ini. Hei, benar. Kalian bodoh. Ayo maju dan serang lagi dan biar kami yang menentukan nasib pemuda ini. Kwe Ibo menjeletarkan rambut dan terkekeh-kekeh menyerang penghau. Pemuda itu diserang dari segala penjuru tapi celakanya yang di depan adalah yang lemah-lemah. Mereka lemah namun berjumlah banyak. Dan ketika penghau menjadi marah dan mengibaskan kedua ujung bajunya ke segala penjuru, pengkat dan senjata tujuh siluman langt dibiarkan mengenai tubuh maka Kwe Ibo dan teman-temannya menjerit. Para pengawal atau anak buah itu berterbangan. Aduh beres-beres tak. Galah bambu di tangan Jin Mo patah. Jin Toh, yang memegang kapak juga berteriak karena mental. Senjatanya itu mengenai punggung. Penghau namun membalik seperti bertebu punggung karet, tidak tanggung-tanggung hingga menyambar mukanya sendiri. Dan ketika ia membanting tubuh bergulingan dan senjatanya menghajar tanah, keras dan meledak maka iblis itu meleletkan lidah dan Kwe Ibo serta yang lain gentar. Mereka baru saja bertemu orang lihai dan kini melihat penghau. Baik pemuda ini maupun mutiara geledek lo sem bukan lawan mereka. Hanya berkat keroyokan saja mereka berani maju. Banyaknya orang di situ membuat mereka sombong. Tapi ketika penghau membuat orang-orang itu berterbangan dan penjaga atau pengawal heksi HWA ini berdebukan terbanting di tanah, separuh dari mereka sudah pingsan atau merintih-rintih maka penghau bergerak ke arah Kwe Iboon. Iblis inilah yang tadi pertama kali menyerang. Di mana Cik'an, kenapa ia tidak keluar? Iblis itu melotot. Ia melihat penghau menyambar dan coba mengelak, kalah cepat dan akhirnya mengeperetkan kuku-kuku beracunnya. Tapi ketika penghau mencengkeram dan semua kuku itu hancur, iblis ini menjerit maka penghau sudah mebekuknya dan satu bantingan membuat iblis itu mengeluh dan menabrak pohon. Beruuk. Kwe Iboon Ting San. Tongsi, seng istri memekik dan histeris. Dari belakang wanita ini melontarkan tusuk kondenya. Tapi ketika benda itu patah bertemu tubuh penghau, penghau membalik dan berkelebat ke arah wanita ini maka tongsi pun tak dapat mengelak dan tahu-tahu dicengkeram penghau. Mana Cik'an, beritahukan atau kau ku banting? Aku, aku tak tahu. Ia di dalam. Penghau melempar dan menabrakan wanita itu pada 50 lelaki yang melotot. Mereka itu ragu untuk menyerang atau mundur dan yang di depan tiba-tiba berteriak. Tubuh tongsi menyambar mereka dan sebelas orang terjengkang. Dua di antaranya pecah kepalanya diadu kepala wanita ini. Tongsi mengeluh dan pingsan pula. Dan karena wanita itu memang lebih kuat dan orang-orang itulah yang sial, mereka yang pecah kepalanya tak mungkin menang menghadapi wanita ini maka yang lain memutar tubuh dan melarikan diri. Penghau sudah bergerak dan menangkap-nangkapi lima dari tujuh siluman langit itu. Tolong, tolong! Cik'an, tolong! Puncak Heksi Hwa gempar. Penghau mengamuk dan menghajar orang-orang itu termasuk guru-guru Cik'an. Pemuda itu selama ini tak pernah keluar, heran. Dan ketika terakhir adalah si tok yang dibanting dan diangkat tubuhnya, mementur patung singa yang hancur dan pecah berkeping-keping maka terdengarlah tawa yang tak asing bagi Penghau. Haha, jangan sombong. Aku di sini, Penghau. Ada apa kau mencari-cari aku? Penghau membalik. Ia mendengar tawa itu dan tentu saja mengenal baik. Tawa itu menggetarkan puncak. Tapi ketika ia membalik dan saat itu puluhan sinar hitam kecil menyambar, sinar dari jarum-jarum beracun yang tak terdengar dasirnya karena tertutup. Oleh suara tawa itu maka Penghau terkejut dan tak sempat mengelak lagi. Tak tak. Untung Sinkang pemuda ini amat hebatnya. Secara otomatis Sinkang itu bekerja dan puluhan jarum runtuh. Pelontarnya kecewa dan tampaklah Cik'an di atas wuungan sana, tidak sendiri melainkan membawa seorang gadis. Gadis itu dipondong di atas pundaknya. Dan ketika Penghau terbelalak karena itulah liceng, gadis baju merah maka pemuda itu membentak dan tak dapat menahan marahnya Penghau melayang ke atas wuungan itu. Cik'an, kau berdebah keparat. Lepaskan gadis itu. Haha Penghau tak melihat adanya jebakan. Rupanya gadis ini kekasihmu, Penghau. Bagus sekali, kemarilah. Cik'an mendorong dan melepas pukulan jarak jauh. Dari atas pemuda ini leluasa melepas serangan, tapi anehnya bukan pemuda itu yang dipukul melainkan bagian tengah genteng. Penghau saat itu melayang ke atas dan menyambar bagai seekor burung Garuda, cepat dan kuat sekali dan saat itulah terdengar ledakan keras. Bagian yang dipukul hancur, Cik'an melesat ke atas dan dari tengah genteng ini menyambar ribuan benda-benda kecil. Paku dan bor tulang menyerang Penghau yang sedang melewati tempat itu, disusul oleh serbuk asap hitam dari bubuk beracun Heksi HWA. Dan ketika Penghau terkejut bukan main dan tak mungkin mengelak, menampar dan mengibaskan dua tangannya ke benda-benda itu maka semuanya terpental tapi serbuk atau bubuk beracun itu berterbangan di sekitar pemuda ini, tidak keruntuh atau jatuh seperti paku atau borbor tulang itu. UGH-UGH. Penghau terbatuk. Ia menyedot sebagian dari asap hitam itu dan sampai juga di puncak wuhungan. Tapi begitu ia menginjak tiba-tiba wuhungan amrol. Beres. Penghau jatuh ke bawah. Ia tak menyangka dan Cik'an tertawa bergelak. Genteng dan kayu serta pecahan tembok menimpa pemuda ini, debuk pun berhamburan. Dan ketika Penghau terkejut tertimpa sebuah belandar, ia tak dapat melihat apa-apa maka di luar terdengar sorak dan pekek riuh. Lepaskan jala baja, telangkup pemuda itu. Penghau berdetak. Ia tak dapat melihat apa-apa namun telinganya yang tajam mendengar suara berkerincing. Desir benang-benang halus juga mengikuti bunyi berkerincing itu dan tiba-tiba dari delapan penjuru menebar puluhan jala lebar. Jala ini terdiri dari benang-benang baja dan bagian bawahnya terdapat puluhan mata pancing segitiga, tajamnya bukan main dan siapa tertangkap jangan harap bisa keluar. Seekor harimau pun bakal roboh dan meraung-raung. Semakin terjerat semakin dalam mata-mata pancing itu menekan, inilah yang berbahaya. Dan ketika Penghau juga merasakan itu dan masuk perangkap, segera tubuhnya merasa gigitan pancing-pancing yang tajam, baju pun robek dan jala ditarik menjerat. Maka ia pun tak dapat bergerak dan tahu-tahu sudah terbungkus di sebuah jala pertama. Haha, tarik. Jangan biarkan pemuda itu lolos. Penghau gusar. Ia ditarik dan tubuh pun keluar dari runtuhan genteng. Di dalam tadi ia tak dapat berbuat apa-apa karena waktu itu pun ia sedang terpelanting. Tak kurang dari 20 jala bertebaran di atas tubuhnya. Dan ketika bajunya robek dan mata pancing menghunjam daging, untung ia mengerahkan Sinkang hingga tak terluka. Maka tubuhnya yang sudah ditarik dan dijerat bagai seekor babi hutan disambut riuh oleh pekik dan sorak orang-orang Heksi Hwa. Namun Penghau bukanlah pemuda sembarangan. Ia adalah murid Jileng Hwasho yang sakti, Dedengkot Gobi. Dan karena ia telah mewarisi Lote Sinkang yang menakjubkan dan penarik jala terbelalak melihat pemuda itu memiliki tubuh karet, beberapa mata pancing akhirnya patah tak mampu menggigit pemuda itu. Maka ketika Penghau membentak dan berseru keras tiba-tiba ia menggulingkan badan ke kanan dan penarik jala terbawa dan berteriak, jatuh. Penghau melanjutkannya dengan bergulingan ke sana-sini dan jala-jala yang lain pun terbawa pula. Dengan Sinkangnya yang hebat pemuda ini tak perlu takut oleh mata-mata pancing yang tajam itu. Bahkan ia membuat mata pancing itu tertekuk dan patah-patah, terlindas kalau tubuhnya bergulingan dan patah kalau orang berusaha menariknya. Dan karena perbuatannya ini membuat penarik jala kaget dan jatuh, mereka terguling dan terseret oleh pemuda itu maka orang-orang inilah yang menjeret dan akhirnya menjadi korban, terbelit dan masuk ke dalam jala untuk kemudian dihunjam mata-mata pancing yang tajam itu. Aduh, awan mati aku! Jerit dan teriakan ngeri terdengar. Mereka bukanlah Penghau dan mata-mata pancing menembus tubuh. Mereka tak memiliki Sinkang sekuat Penghau, kalaupun ada paling-paling hanya Cik'an. Hanya pemuda itu yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Penghau. Maka ketika mereka menjadi korban dan tarikan Penghau amat kuat, pemuda itu menggulingkan tubuh sana-sini hingga jala terlepas, orang-orang itu tak mungkin dapat menahannya maka Cik'an kaget dan mementak menyambar tali jala pertama. Awas, bantu aku! Jerat pemuda itu dengan jala yang lain. Yang dibenta adalah Co'a Ong dan kawan-kawannya. Waktu itu tujuh siluman langit ini berseri dan membelalakan mat celebar-lebar. Mereka girang melihat betapa Penghau terjebak. Bagai babi hutan pemuda itu kena jerat. Tapi ketika jerat terlepas karena penarik jala terpelanting dan terbawa Penghau yang bergulingan, gerakan tubuh pemuda itu memang tak mungkin dilawan maka seruan atau bentakan Cik'an mengejutkan mereka. Co'a Ong, yang berkelebat dan mendahului temannya adalah orang pertama yang menyambar jala kedua, disusul oleh Kwe I Bun dan Tong Si, juga Si Tok dan Jin Mo serta Jin Tau. Sementara Kwe I Bo, orang terakhir mendelong dan tidak segera melompat. Iblis wanita ini terbelalak dan kemerah-merahan. Mukanya melihat tubuh Penghau. Baju dan pakaian pemuda itu robek-robek, tampaklah punggung dan pundaknya yang tegap berotot, putih dan halus dan punggung serta pundak itu sama sekali bersih, bahkan mengkilat oleh keringat. Dan karena iblis wanita ini tampaknya kagum, bukan oleh Sinkang Penghau, melainkan justeru oleh punggung telanjang pemuda ini, juga pundaknya yang tegap kuat. Maka iblis wanita itu baru tersentak ketika Cik'an tiba-tiba menendang pantatnya. Jangan melongot, masih banyak pemuda tampan yang lain. Ayo bantu kami atau kau mempus. Kwe Ibo menjerit kaget. Ia kaget oleh tendangan itu tapi segera terkekeh-kekeh. Bagai-nya perbuatan Cik'an ini malah menyenangkan. Rasa cemburu dan tidak. Senang diperlihatkan pemuda itu, tanda Cik'an masih menyayang dan mencintanya. Dan ketika wanita ini berkelebat dan menyambar jala terakhir, meledakan rambut dan barulah dia membantu yang lain-lain maka Penghou yang hampir lepas dan keluar dari jala keparat tak dapat lagi melepaskan dirinya. Yang memegang dan mengunci jala utama adalah Cik'an. Pemuda itu menyambar jala ini dan sekarang dialah yang menarik. Dan karena Cik'an adalah pemuda lihai, dia pun memiliki hoktesin keng seperti Penghou maka ketika Penghou menarik dan bergulingan pemuda itu tak terpelanting. Cik'an menancapkan kaki kuat-kuat dan saat itulah jala lain menyambar. Sekarang bukan orang-orang biasa lagi yang menjerat pemuda ini melainkan tujuh siluman langit dan Cik'an, Penghou membentak namun hanya Co'a Ong dan kawan-kawan yang terhuyung. Cik'an masih tegak dan sedikit saja terseret. Pemuda ini tertawa bergelak dengan keji. Sekarang dialah yang mengunci Penghou, gurunya yang lain mempererat dan menjatuhkan jala demi jala di atas tubuh Penghou, dan karena pemuda itu hampir sekuat Penghou, Cik'an juga memiliki hoktesin keng warisan Butek Chinpeng. Maka ketika Penghou meronta dan memaki-maki pemuda ini tak mampu keluar. Cik'an tertawa bergelak dan sudah melepaskan tawanan. Li Cheng, yang tertotok dilemparnya ke tanah untuk melumpuhkan Penghou ini. Tapi ketika terjadi tarik-menarik dan tujuh siluman langit terhuyung-huyung, kalau tak ada Cik'an di situ tentu mereka terseret dan jatuh terbawa Penghou. Maka saat itulah berkelebat seorang kakek yang menyambar Li Cheng. Si Mutiara geledek lo sen. Curang, tak tahu malu. Sungguh manusia-manusia pengecut yang beraninya hanya mengeroyok. Cik'an terkejut dan menoleh. Kesiurangin dingin di belakangnya menyadarkan akan adanya seseorang. Dia tak mengenal kakek ini seperti guru-gurunya mengenal mereka. Maka begitu kakek itu menyambar tawanan dan sekali urut totokan itu buyar, Li Cheng bergerak dan dapat berdiri lagi maka gadis ini melengking dan mencabut pedangnya. Anak buah Heksi Hwa diterjang dan dibabat. Pemuda itu memang curang, tapi ia lihai. Bunuh dan selamatkan Penghou, Kong Kong. Jangan biarkan ia terjebak. Lui Chulo Sem mengangguk. Ia naik dengan cepat setelah mendengar pertempuran di puncak. Ribut dan ramai-ramai di tempat itu. Segera mengundangnya. Dan karena ia maklum bahwa Penghou telah mulai bertemu musuhnya, ia bingung serta cemas memikirkan cucunya. Maka di puncak kakek ini mendapatkan cucunya itu menggeletak roboh. Ia marah dan langsung berkelebat. Orang-orang Heksi Hwa menonton Penghou yang menggulingkan tubuh ke sana-sini dan kebetulan tidak mengusik Li Cheng. Cucunya itu tanpa penjaga. Maka ketika ia bergerak dan langsung menyambar cucunya, membebaskan dan menyelamatkan cucunya itu maka kakek ini bergerak ke arah Cikuan. Sementara cucunya sudah menerjang dan menggerakkan pedang menusuk orang-orang yang hendak menyerang kakeknya. Kalian tikus-tikus busuk tak tahu malu. Beraninya hanya mengeroyok. Hayo hadapi aku dan mana siluman betina si yang itu Li. Cheng membentak dan menerjang orang-orang ini. Tandangnya hebat dan sepak terjangnya pun menggiriskan. Sebagai cucu Lui Culo Sam ia bukan gadis mebarangan. Tujuh laki-laki di depan berteriak, mereka menerima babatan dan tusukan senjata gadis itu. Dan ketika Li Cheng menyerang sambil mencari-cari Sien, si cantik yang menipunya itu maka Cikuan, yang melihat bayangan berkelebat di susul tamparan angin panas membuat dia terkejut karena kakek berjenggot pendek itu tahu-tahu berada di sampingnya dan sudah menghantam lengannya. Awas, iya si mutiara geledek Lo Sem Tong si, yang berteriak dan memperingatkan Cikuan berseru dari jauh. Wanita ini sudah merasakan hajaran kakek itu dan tak ingin muridnya celaka. Cikuan acap kali memandang rendah orang yang belum dikenal. Dan ketika benar, saja pemuda itu mendengus dan menggerakkan tangan kiri menangkis, senaknya maka ia terkejut karena pukulan kakek itu membuat lengannya terpental. Desi kakek sudah melanjutkan dengan tendangan ke bawah lutut. Cikuan sedang memegangi ujung tali jala ketika terhuyung dan terpental oleh pukulan kakek itu. Kini si kakek bergerak cepat dan menendangnya pula. Sehebat-hebatnya Cikuan tentu celaka juga kalau lutut kena tendang. Salah-salah engselnya bisa lepas. Maka ketika ia mengelak tapi si kakek mengejar dan membentak keras, Cikuan dibuat terpot. Maka pemuda itu mengangkat kakinya dan dengan lutut ditekuk. Akhirnya dia menerima tendangan lawan. Duk. Lutut dan ujung kaki itu bertemu Cikuan tergetar sementara si kakek terhuyung. Pemuda ini berubah sementara si kakek mendengus dan maju lagi. Dan ketika ia berturut-turut mengelak dan diserang gencar, si kakek menyelinap dan pukulan panasnya menyambar lagi. Maka penghau menyentakan tubuhnya keras-keras dan tali jala di tangan Cikuan akhirnya terlepas. Pemuda itu dibuat repot oleh serangan si mutiara geledek. Tas tali itu putus. Mempergunakan kesempatan selagi lawan repot penghau tak menyianyakan ini. Si Tok dan lain-lain berkutat dengan jalannya sendiri. Mereka itu juga tak ingin melepaskan penghau. Namun karena kunci utama adalah Cikuan, dan pemuda ini menghindar dan mengelak serangan-serangan lawan yang demikian. Gencar, empat kali kakek itu menusuk metu Cikuan. Maka pemuda ini gusar bukan main dan menjadi semakin marah ketika tali jalannya putus. Penghau bergulingan dan membawa serta si Tok dan kawan-kawan. Terseret. Awas. Tahan dulu si penghau itu. Jangan biarkan ia lolos Cikuan membentak dan marah kepada kakek ini. Dia bermaksud membalas kakek ini dan memberi hajaran. Dia marah sekali karena penghau akhirnya terlepas. Tujuh gurunya dikhawatirkan tak mampu menguasai pemuda itu. Dan ketika benar saja Cho'a Ong dan lain-lain tak mampu menahan tarikan penghau, sambil bergulingan pemuda itu menarik dan membawa serta lawan-lawannya maka Cho'a Ong maupun yang lain berteriak karena terseret dan terpelanting. Dan ketika mereka semua terjerat dan masuk ke dalam jala, tujuh jala saling belit dan ikat tak keruan maka tujuh siluman itu menggerakkan tangan masing-masing untuk merobek dan lolos keluar. Met-meta pancing tak mempan melukai kulit mereka kecuali merobek baju dan pakaian. Tapi begitu mereka lolos maka penghaui pun juga keluar dan sudah merobek putus jala baja itu. Brad Brad Gerakan penghaui hampir sama dengan gerakan kweibun dan kawan-kawan. Mereka itu pun merobek jala dan lolos keluar. Tapi karena penghau juga lolos dan selamat di luar, sekarang tak ada apapun yang dapat menghalangi pemuda itu maka Cho'a Ong dan lain-lain gentar, pucat. Penghau lolos. Ia merobek jala. Hei, hadapi saja lawanmu ini, Ciko'an. Biarkan kami membunuh kakek itu. Benar, penghau terlalu kuat bagi kami, Ciko'an. Hadapilah dia dan serahkan tua bangka itu kepada kami, tar-tar kweibun meledakan rambut dan mundur. Sikapnya gentar dan jelas takut. Rambut yang meledak itu bukan tanda berani, melainkan kuncup. Dan ketika Ciko'an terbelalak karena kakek yang diserangnya berjungkir balik dan menjauhkan diri, kini penghau memandangnya dengan meco bersinar-sinar maka pemuda itu naik darah tapi dia malah tertawa bergelak. Tawa yang menggetarkan bukit heksi HWA. Bagus kalian semua tikus-tikus tak bernyali, kwe ibu. Mencicip kalau bertemu lawan tangguh. Tangkap kakek ini dan robohkan dia atau kalian mati di tangan kuci Kiko'an tak. Menunggu jawaban lagi dan menerjang penghau. Dalam keadaan seperti itu maka tak mungkin kawan-kawannya diharapkan lagi. Cho'a Ong dan lain-lain bakal terbirik-birik. Mereka memang bukan tandingan penghau. Maka berseru dan menggerakkan tubuhnya cepat. Lewi Tian Cujik dipergunakan hingga tubuh pemuda ini menyambar seperti kilat cepatnya, menghantam dan melepas Hok Te Sien Keng. Maka penghau juga merunduk dan menerima pukulan itu dengan Hok Te Sien Keng pula. Tak ada pukulan lain yang dapat mengatasi pukulan Cik'an. Anak jahat, kau selalu membuat tonar. Di mana-mana berbuat busuk. Menyerahlah, Cik'an, dan serahkan butek Chin Keng atau Jileng Losuhu tak akan mengampunimu. Desbenturan itu bagai gunung meletus. Puncak Heksi Hwa terguncang dan orang. Orang di sekitar situ menjerit. Mereka terlempar oleh daya gempuran ini dan kakek Losem juga terpental. Li Cheng apalagi? Gadis ini mencelat dan masuk ke dalam kolam, tercebur. Dan ketika tujuh siluman langit juga berteriak dan berseru satu sama lain, terlempar dan terpelanting oleh getaran sinkang dua anak muda itu maka semua pucat dan bergulingan meloncat bangun. Dan segera terdengar lengking atau pekek Cik'an. Tubuh pemuda ini sudah berkelebatan menyambar-nyambar dan bayangan biru mengelilingi bayangan putih. Pakaian Cik'an berkibar naik turun sementara pakaian Penghou terhembus dan tertiup kencang. Gerakan Cik'an membuat Penghou seakan digulung angin topan. Perhara sedang mengamuk. Dan ketika Penghou membentak dan menggerakkan tubuhnya naik turun, mengimbangi atau melayani gerakan Cik'an. Sambil mendorong dan menamparkan pukulan-pukulan Hok Teh Sin Keng maka gelegar atau dentuman pukulan dua anak muda ini tak kuat ditahan orang-orang di tempat itu. Kilat dan api menyambar-nyambar. Cik'an, yang memiliki beragam ilmu silat memainkan itu menyerang lawan. Cui Pek Pekian dan Taesan Apting meneru dasyat. Isinya adalah tenaga Hok Teh Sin Keng, tentu saja hebatnya bukan olah-olah. Tapi karena Penghou menggerak-gerakan lengannya maju mundur, Penghou mainkan Hok Teh Sin Kun dan sesekali melepas Soan Hoan Chiang, kibasan angin puyuh, warisan mendiang gurunya Giyoki Chinjin maka ternyata semua pukulan-pukulan lawan dapat ditahan dan bahkan dipentalkan. Cik'an penasaran bukan main karena yang amat hebat dari Penghou itu adalah Sinkangnya. Ilmu Penghou? Hanya itu-itu saja, Hok Teh Sin Kun dan Soan Hoan Chiang, tapi karena isi dari pukulan pemuda itu adalah tenaga Jileng Hwasiok, tenaga yang sudah dipendam dan akhirnya diwariskan kepada pemuda ini maka Cik'an kalah kuat dan berkali-kali tertolak dan terpental mundur. Dan inilah yang membuat pemuda itu penasaran. Cik'an tak tahu dan sama sekali tak menduga bahwa Sinkang yang dimiliki Penghou adalah tenaga sakti Jileng Hwasiok. Dedengkot Gobi itu telah memberikan semua tenaganya kepada Penghou. Untuk ini nyawalah taruhannya. Hwasiok itu harus merelakan jiwanya. Maka ketika pukulan-pukulan Cik'an selalu tertolak dan terpental mundur, pemuda itu semakin penasaran dan marah saja maka Heksi Hwa bergetar dan berderak-derak oleh angin dasyat pukulan. Pemuda ini. Penghou menangkis dan angin pun bercuitan lebih kencang. Tak lama kemudian orang-orang di sekitar mereka terlempar berterbangan bagai layang-layang ditiup angin kencang. Dan ketika puncak sudah menjadi milik dua anak muda itu, siapapun tak tahan di sapu deru angin dasyat ini maka bukit atau puncak Heksi Hwa itu mulai retak dan pecah-pecah. Pohon-pohon tumbang dan roboh. Menyingkir. Menjauh dari sini. Menyingkir. Yang berteriak adalah Coa Ong kepada anak buah Heksi Hwa. Mereka itu jatuh bangun dan kakek Raja Ular ini juga terhuyung-huyung. Dia sudah menjauh seratus meter dari pertandingan itu namun masih juga tak tahan. Hembusan angin kencang itu membuat dia dan kawan-kawannya seperti orang mabok. Mereka harus berpegangan kuat-kuat kalau tak ingin terangkat dan terbawa terbang seperti anak buah mereka. Hembusan pukulan sinkang dua anak muda itu luar biasa sekali. Dan ketika di sana kakek Losem juga terbelalak dan terhuyung-huyung, sungguh tak disangkanya pertempuran dua anak muda itu demikian dasyat. Maka serbuk-serbuk hitam tiba-tiba juga beterbangan dan memenuhi udara. Kiranya tanaman perdu Heksi Hwa, bunga pasir hitam, tercabut dan kini bubuknya yang berbahaya itu berhamburan kemana-mana, membentuk asap atau dibu tebal. Awas, jangan disedot. Kita menyingkir kakek ini tak dapat tinggal lagi di situ dan menarik tangan liceng. Cucunya ini basah kuyuk tercebur di kolam, menggigil bukan oleh dinginnya air kolam, melainkan takjub oleh dasyatnya pertandingan dua anak muda itu, terutama penghau, yang dapat menghalau dan menolak balik setiap serangan cikan. Dan ketika tanpa sadar ia maju dan menonton lebih dekat, memeluk sebatang pohon agar tidak terangkat dan terbawa terbang. Maka saat itulah kakeknya berkelebat menarik tangannya. Segumpal asap hitam berhembus dan hampir saja disedot gadis ini. Awas, tahan nafas. Liceng sadar. Ia ditarik tangannya tapi masih berpegangan rat-rat pada batang pohon di mana ia memeluk. Kakeknya terkejut tapi mutiara geledek ini menotok, seng cucu lepas dan akhirnya dibawa menjauh. Kakek ini mengomel. Dan ketika di sana terdengar suara berdebum dan puncak penuh dengan asap hitam, bubuk heksi HWA berhamburan kemana-mana maka semua berlarian sementara dua anak muda yang bertempur tak diketahui keadaannya lagi. Penghau dan Cikuan sama-sama terbungkus asap heksi HWA ini. Haha, kita akan sama-sama mampus. Kau dan aku akan sama-sama mati di sini, Penghau. Dan silakan ambil butek cinkeng di akhirat. Haha, kita tak dapat keluar lagi karena puncak ini sudah dipenuhi jurang. Penghau terkejut. Benar saja puncak itu sudah berubah. Gempuran-gempuran Cikuan membuat tanah dan segalanya wancur. Puncak heksi HWA pecah dan sebagai gantinya terdapat jurang-jurang di sekitar mereka. Tanah yang reta dan longsor oleh pukulan Cikuan menjadikan puncak heksi HWA seonggok tanah kecil, semacam pulau. Dan karena tebing-tebing atau pinggiran bukit runtuh ke bawah, tinggal tempat di mana mereka bertanding yang masih ada, lainnya gugur dan menimpa orang-orang di bawah. Maka dua anak muda yang bertempur di atas ini seakan menginjak sebutir telur yang siap. Pecah. Tanah atau pulau kecil di puncak ini berderak-derak. Penghau menjadi khawatir karena Cikuan berlaku nekat. Lawan begitu beringas sementara pukulan-pukulannya semakin hebat saja. Cikuan penasaran dan memang semakin marah saja kepada Penghau. Pemuda itu belum dapat dirobohkannya. Maka ketika satu pukulan kembali menghantam dan Penghau tak berani menangkis, benturan tenaga mereka hanya akan membuat puncak merekah. Maka pukulan itu meledak di belakang Penghau. Des! Debu mengepul tinggi. Penghau mengebut buyar asap heksi HWA dan Cikuan melengking ganas. Pemuda itu menerjang dan melepas satu pukulan lagi. Dan ketika Penghau mengelak dan pukulan menghantam. Belakang, tepat di bibir jurang maka tanah itu longsor dan Penghau tergelincir di tempat ini. UGH Penghau terkejut. Ia mengelak karena mengkhawatirkan puncak itu bakal roboh. Adu tenaga di antara dirinya dengan Cikuan membuat tanah di tempat itu retak-retak. Tujuh di antaranya sudah pecah dan terguling. Ada tempat menganga di situ. Maka ketika ia mengelak tapi bagian itu malah hancur. Pukulan Cikuan menghantam bibir jurang dan kini terdengar suara bergemuruh ketika bagian itu longsor. Maka Penghau terpeleset dan celaka sekali jatuh ke bawah. Haha, mampus kau. Namun Penghau bergerak cepat. Disambarnya sebuah batu hitam dan di sini ia menggelantung. Batu itu mencuat dari dalam jurang dan keluar setelah tanah berguguran. Penghau menyambar batu ini untuk tempat berpegangan. Tapi ketika ia mengerahkan tenaga dan hendak meloncat, Cikuan mendahului dan menghantam batu itu. Maka batu hitam ini hancur dan Penghau jatuh lagi ke bawah. Pemuda itu terpelanting namun Penghau berjungkir balik. Di bawah ada lagi batu lain yang sedikit kecil, diinjak tapi celaka sekali lepas dari tebing jurang itu. Gerakan tanah dan longsoran benda-benda membuat semuanya ringkih. Penghau terkejut. Dan ketika ia terpelanting lagi ke bawah dan Cikuan tertawa bergelak, berdiri dan melongok dari bibir jurang maka terdengar geraman dan seorang kakek tinggi besar, berwajah buruk tau-tau di belakang pemuda itu dan mendorong. Kau bocah iblis, masuklah ke sana pula. Cikuan kaget. Ia tersentak karena seseorang tiba-tiba menggeram di belakangnya. Ia menoleh namun tangan itu sudah menekan punggungnya. Dan ketika sebuah tenaga raksasa mendorongnya ke depan, Cikuan tak dapat menahan diri lagi maka ia pun berteriak dan jatuh ke dalam jurang, menyusul penghau. Airi ih. Tawa aneh dan serak terdengar di atas. Cikuan benar-benar kaget bukan main karena di tempat seperti itu muncul seseorang tinggi besar. Ia kaget dan menoleh dan wajah buruk rupa itu membuatnya mencelos. Matu yang hanya sebiji itu melotot tampak menyeramkan. Ia terkesiap. Dan karena tak disangkanya di tempat itu ada orang lain dan tanpa ampun lagi tubuhnya terdorong ke depan, tenaga raksasa kakek buruk itu hebat bukan main. Maka ia terjelungup dan jatuh meluncur ke dalam jurang. Namun penghau maupun Cikuan bukanlah orang-orang sembarangan. Penghau yang meluncur dan lurus jatuh ke bawah mengandalkan sinkangnya untuk menyelamatkan diri. Pemuda ini sudah menyambar sana-sini untuk mencari pegangan, sia-sia dan gagal untuk akhirnya terbanting dengan keras, kedua kakinya yang ada di bawah melesak sampai sebatas lutut. Tanah di tempat itu tak kuat menahan sepasang kaki pemuda ini, penghau mengatur jatuhnya tubuh hingga kakinya itulah yang lebih dulu, amblas dan melesak dan untuk sejenak pemuda ini bergoyang. Betapapun jatuh dari ketinggian itu bukan barang ringan. Kalau bukan dia tentu kakinya patah-patah. Dan ketika penghau nanar dan mencabut kakinya, kejadian itu mengguncangkan hatinya juga maka saat itulah Cikuan meluncur ke bawah tapi pemuda yang mengandalkan ilmunya Luitian Tujit ini membuat tubuhnya seringan kapas dan begitu melayang-layang ke bawah ia pun jatuh dan tepat menimpa penghau yang baru saja mencabut kakinya. Beres. Dua anak muda ini roboh. Mereka sama-sama kesakitan dan masing-masing mengeluh. Cikuan terlempar ke kanan sementara penghau ke kiri. Dengan ilmunya meringankan tubuh Cikuan berhasil menyelamatkan diri, meskipun ia harus menimpa kepala penghau. Dan ketika dua anak muda itu sama-sama melompat bangun dan penghau melotot, ia merasa Cikuan begitu kurang ajar maka Cikuan tertawa aneh dan menerjangnya lagi, di dasar jurang itu mereka bertempur. Bagus, kau dan aku agaknya ditakdirkan mampus di sini, penghau. Tidak di atas ya di bawah. Mari-mari kita mampus dan kau atau. Aku mati lebih dulu. Jurang itu sempit. Ditubruk dan diterjang Cikuan yang kesetanan penghau repot juga. Ia tak mengelak dan menangkis. Cikuan terpental namun menerjang lagi. Dan ketika di tempat ini dua anak muda itu melanjutkan pertandingan, dinding tergetar dan jurang seakan runtuh maka sosok tinggi besar di atas itu, yang melongok dan melotot dengan sebelah biji matanya tiba-tiba bergerak turun dan merayak ke bawah. Dua anak muda itu tak tahu karena masing-masing bertanding. Cikuan memaki-maki. Dan ketika sosok tinggi besar itu menyelinap dan tiba di dasar jurang, matanya yang merah beringas ke arah Cikuan. Maka ketika pemuda itu terpental dan berteriak oleh tangkisan penghau laki-laki ini pun keluar dan menerkam pemuda itu. Satu cengkeraman jari maut menuju leher Cikuan. Kau lah yang harus ke dasar neraka. Cikuan kaget bukan main. Seperti penghau ia pun tak tahu hadirnya laki-laki ini. Pertama ia terkejut ketika diterkam dan didorong ke dalam jurang. Waktu itu ia sedang mentertawai penghau namun tiba-tiba ada orang ketiga yang ganti mentertawainya. Penaga dan dorongan tadi cukup menunjukkan bahwa kakek aneh ini hebat sekali. Maka ketika kakek itu muncul dan tahu-tahu berada di dalam jurang, penghau baru kali itu tahu dan menjadi tertegun maka Cikuan yang diserang dan disergap dari belakang menjadi kaget dan marah sekali. Tadi, setelah ia terjatuh ke jurang maka kakek itu tak diingatnya. Yang ada di depannya adalah penghau dan pemuda inilah lawannya. Maka begitu kakek itu muncul lagi dan ia tak tahu siapa, kakek ini seperti orang gila saja. Maka ketika terkaman itu mengenai lehernya Cikuan pun tersentak kaget. Gerakan lawan luar bisa cepat dan yang membuat ia tak mampu mengelak adalah dikarenakan dinding jurang amat sempit. Berdua dengan penghau saja ia merasa tak leluasa bergerak, kini tiba-tiba orang ketiga itu muncul lagi. Tapi Cikuan yang menyodok dan menusukan si kunyak ke belakang akhirnya membuat laki-laki itu terhenyak dan begitu terkaman mengendor ia pun membalik dan tumit kakinya menghantam lambung orang itu. Kau tua bangka gila tak tahu aturan. Siapa kau dan pergilah, des kaki Cikuan. Bersarang di lambung namun pemuda ini terkejut karena tenaga Ho Te Sien Kang menolak di situ. Tenaga ini khas karena menolak seperti karet. Cikuan tertegun. Dan ketika lawan tak apa-apa, namun berseru membalas, ia mengelak dan menangkis maka Taisan Apting, juga cuwi pepokian meneru dengan dasyat. Penghou sudah mundur dan menuding-nuding, suaranya tersendat. Su, susyok. Bengkong susyok. Cikuan berubah hebat. Ia mengelak dan menangkis sana-sini ketika tiba-tiba Penghou menyebut kakek itu. Ia sendiri justru memperhatikan dan mengamati kakek ini, heran dan kaget bagaimana dua pukulan gobi bisa dilakukan kakek yang rambutnya riap-riapan ini. Ia ngeri dan seram oleh biji matelawannya itu. Dan ketika ia juga terbelalak. Mengamati sebelah kaki yang buntung, aneh dan tak merasa kenal namun pukulan-pukulan lawan amat dasyat, dua pukulan gobi itu selalu terisi lo atesien kang. Maka ketika Penghou menyebut kakek itu kontan saja ia kaget bukan main. Bagai disambar petir. Cikuan mula-mula tak percaya tapi silap dan pandang matu itu dikenalnya baik. Akhirnya dia ingat bahwa inilah pandang matu gurunya. Begitulah kalau Bengkong Hwesyo beringas. Dan karena ia sudah mulai kelelahan menghadapi Penghou, kini tiba-tiba gurunya yang cacat itu muncul. Maka Cikuan bagai dibetot sukmanya mengenal siapa lawan yang disangkanya gelak ini. Suhu. Bagus geram dan bentakan itu masih disusul serangan dan kelebatan tubuh bertubi-tubi. Kau anak durhaka, Cikuan. Kau bocah tak tahu budi dan iblis. Kau membuat Pin Cheng begini. Kau mengira Pin Cheng mampus tapi masih hidup. Haha, Pin Cheng akan membunuhmu dan disini kau akan merasakan hukuman gurumu, Des Desai San Apting menyambar dan tenaga Ho Te Sien Kang yang menyertai itu amat dasyat. Di dunia ini hanya empat orang saja yang memiliki Ho Te Sien Kang itu. Mendiang Jileng sudah wafat, jadi tinggal tiga orang. Dan karena ilmu itu tak boleh dimiliki oleh lebih dari dua orang, kini Cikuan mengenal baik gurunya maka dia yang menangkis dan sejenak mundur-mundur dibuat pucat dan gentar. Penghou ada di situ dan dikhawatirkan mengeroyok. Tapi ketika pemuda itu menggeser mundur dan meloncat ke sebuah ceruk jurang, di situ Penghou menonton dan tak jadi menyerang Makachi. Kauan lega dan tiba-tiba ia tertawa bergelak memandang gurunya ini, kenekatan pun timbul. Haha, kiranya kau, Suhu. Benar kau. Ah, ku sangka sudah mampus dan kau hidup enak di akhirat. Kau datang dan kini menyerang aku. Bagus, aku tak takut dan jangan bicara macam-macam. Siapa yang durhaka dan siapa yang iblis? Kau dan aku sama. Kau pun durhaka dan mungkin melebih aku. Kita boleh mengadu jiwa tapi barangkali aku lebih bersih. Aku akan coba membalaskan sakit hati Ji Beng Su Syokong, paman kakek guru, yang dulu kau bunuh, werplak Cikuan membalik dan merendahkan tubuh. Ia menangkis pukulan gurunya setengah berjongkok, diserang bertubi-tubi dan marah mendengar ia disebut durhaka, padahal gurunya itu juga durhaka. Dan ketika dua hokte sin keng bertemu dan kakek itu mendelik. Penghou di sana terkejut dan mengerutkan kening maka kakek itu membentak dan menerjang lagi. Mereka sama-sama terpental. Mulut busuk, haram jadah. Kau bicara apa, Cikuan? Siapa yang membunuh paman kakek gurumu? Haha, tak ada maling berteriak maling. Kau dan aku sama, Suhu, kau sama-sama durhaka. Ayo siapa yang membunuh Ji Beng Su Syokong kalau bukan kau? Desk pukulan si kakek agak bergoyang, diterima seng murid dan wajah Beng Kong Ho Syokong tampak berubah. Dua kali Cikuan menyebut-nyebut itu dan kakek ini pun terkejut. Bola matu itu tak dapat ditipu. Dan ketika Penghou terbelalak dan mendengar semua itu, heran dan kaget tapi masih belum mengerti maka pemuda ini tiba-tiba berseru dan melengking. Cikuan, apa yang kau katakan itu? Benarkah Beng Kong Su Syokong membunuh Ji Beng Su Syokong? Haha, kau tak usah ikut campur. Kalau kau mau membantuku merobohkan situa ini maka rahasia itu ku beritahukan padamu, Penghou. Kalau tidak tutup saja mulutmu. Ah, haram jadah. Bocah ini benar-benar iblis. Bantu aku, Penghou. Jangan dengarkan ocahannya dan si Hu Syokong yang gusar dan menerjang marah akhirnya terlibat lagi dalam pertandingan sengit menghadapi muridnya yang lihai ini. Cikuan mengelak dan membalas dan siapapun tak tahu bahwa akal liciknya timbul. Saat itu, Penghou dan gurunya ada di situ. Gurunya demikian beringas dan penuh dendam menyerangnya. Kalau dia tidak cepat-cepat mengeluarkan sesuatu dikhawatirkan Penghou membantu. Gurunya. Padahal, menghadapi gurunya ini saja sudah termasuk berat. Ia sudah lelah bertempur dengan Penghou dan gurunya tiba-tiba muncul. Kalau hanya berdua barang kali tak perlu takut. Tapi ada Penghou di situ. Selama Penghou tak bergerak dia tak merasa khawatir. Maka ketika tiba-tiba akal liciknya timbul dan Cikuan menyebut-nyebut pembunuhan Ji Beng Hwasyo, Susyok Kong atau paman kakek gurunya itu yang dibunuh gurunya. Maka Penghou tergerak dan mata pemuda itu tiba-tiba marah memandang Beng Kong Hwasyo. Penghou, seperti diketahui memang sejak dulu kurang suka kepada Susyoknya ini. Beng Kong dinilai keras dan kejam. Semasa kecilnya sering dia mendapat marah. Tapi ketika Hwasyo itu menjadi manusia cacat dan semua ini gara-gara Cikuan, setelah dewasa pemuda itu menjadi kasihan maka ketidaksenangan Penghou kepada paman gurunya ini hilang. Cacat dan penderitaan Hwasyo itu menimbulkan ibah Penghou. Siapa tak terharu dan kasihan memandang paman guru yang sudah seperti ini. Cacat dan buruk, kaki sebelah juga buntung. Tapi ketika Cikuan tiba-tiba bicara tentang tuasnya Ji Beng Hwasyo, tokoh Gobi itu memang dinilai mati misterius. Maka Penghou terkejut dan memandang paman gurunya itu. Selama ini, ada anggapan bahwa kakek itu tewas oleh Cho Aung dan kawan-kawan. Sebagian besar murid Gobi juga menganggapnya begitu. Namun setelah Penghou memiliki kepandayan tinggi dan pemuda itu merasa heran, dia tahu benar kepandayan tujuh siluman langit dibanding kakek gurunya itu maka sebenarnya Penghou curiga. Apalagi setelah dia bertemu paman gurunya yang lain, T.W. Ahwasyo. Pertemuan dengan paman gurunya itu juga dikarenakan kakek itu mengejar-ngejar seorang pawang ular, yang akhirnya tewas oleh ganasnya Sungai Wong Ho. Dan karena mereka berbicara tentang kematian Ji Beng Hwasyo, paman gurunya itu mencuriga seseorang. Maka dengan tegas paman gurunya itu berkata bahwa Cho Aung dan kawan-kawan tak mungkin dapat membunuh Ji Beng Hwasyo. Suhuku mati oleh mereka? Tak mungkin. Kepandayan susyokongmu itu di atas tujuh siluman langit, Penghou, dikeroyok tujuh pun masih menang. Guruku tewas oleh pagutan ular berbisa dan justru pelempar ular inilah yang kucari. Ular tiga warna itu hanya dimiliki si tikus busuk yang mampus ditelan Wong Ho itu. Aku hampir menemukan jejak. Pembunuhnya, yang jelas bukan Cho Aung dan kawan-kawan. Ingatan ini ternih yang ditelinga Penghou? Setelah dia sendiri dewasa dan memiliki ilmu silat tinggi memang Penghou merasa heran sekali bahwa mendiang susyokongnya itu terbunuh oleh tujuh siluman langit. Cui pepokian dan taisan apting yang menjadi andalan Ji Beng Hwasyo amatlah hebat. Hanya Hokte Sin Kun atau Hokte Sin Kang saja yang dapat mengalahkannya, selebihnya ilmu-ilmu lain tak mungkin. Maka ketika tiba-tiba Chi Ko An berseru seperti itu dan Penghou membelalakan mata, dia merasa ganjil namun juga curiga maka kakek itu menerjang Chi Ko An dengan amat marahnya. Bengkong memaki-maki muridnya ini dan Penghou bangkit berdiri. Sepasang mata pemuda itu bersinar-sinar. Dan ketika Penghou berkelebat dan turun dari ceruk jurang, dia merasa sama-sama marah kepada dua orang itu maka pemuda ini membentak dan berseru pada paman gurunya. Susyok, kenapa kau gusar dan marah dibilang seperti itu? Bukankah tak perlu kau marah-marah kalau merasa benar? Apakah Chi Ko An bicara benar? Jahanam, keparat Jahanam. Kau rupanya terpengaruh omongan Chi Ko An, Penghou. Bukankah semua orang tahu bahwa Susyokongmu terbunuh oleh Cho Aung dan kawan-kawan? Siapa lagi di dunia ini yang dapat selicit itu kalau bukan mereka? Haha, tapi Cho Aung tak memiliki ular tiga warna. Kakek itu boleh memiliki ular itu namun kalau bukan tangan yang liai tak mungkin dapat melontarkannya ke tubuh. Susyokong, Suhu. Kau tak perlu berpura-pura karena kau pun sebenarnya durhaka. Kau bahkan lebih jahat karena tidak sekedar mendurhakai guru melainkan juga Gobi. Tutup mulutmu, kau anak busuk. Aku, ah, aku akan membunuhmu agar tak dapat mengoceh lagi dan si Hwasyo yang menerjang semakin sengit tiba-tiba membuat Chi Ko An gembira karena Penghou tampak bergerak ke arah gurunya. Pemuda itu mengira Penghou membantunya dan si Hwasyo berkelit. Bengkong membentak dan bertanya apa yang dimaui Penghou. Dan ketika Penghou berseru agar paman gurunya datang ke Gobi, menjelaskan tentang itu maka Chi Ko An bersorak dan gembira. Namun Penghou membentaknya. Diam. Kau pun bukan manusia baik-baik, Chi Ko An. Kau mencuri Butek Chin Keng dan harus menyerahkan itu. Chi Ko An terkejut. Tadinya ia mengharap Penghou menyerang gurunya. Kalau sudah begitu maka lawannya berkurang, dia boleh berlega. Tapi ketika Penghou membentaknya dan memukulnya untuk menangkap maka pemuda ini berkelit. Dan tiba-tiba sadarlah dia bahwa Penghou tetap merupakan lawan berbahaya. Baik kepada gurunya maupun kepada dirinya sendiri pemuda itu akan bertindak keras. Bagus, kau sombong. Kau selalu mengejar-ngejar aku masalah Butek Chin Keng, Penghou. Padahal kau tahu tak mungkin aku menyerahkan itu kepadamu. Suhu, kita hentikan permusuhan kita sejenak dan bunuh pemuda ini. Beng Kong Hwasyo terkejut. Setelah dia bergebrak dengan muridnya dan melihat betapa muridnya benar-benar lihai, sekarang muridnya ini telah mewarisi pula kepandayan Hok Te Sien Kun dari Kitab Butek Chin Keng. Maka dia menjadi gelisah. Dulu, sebelum pemuda itu memiliki Hok Te Sien Keng anak ini sudah merupakan anak berbahaya. Kalau diumpamakan harimau maka sekarang tumbuh sayap. Muridnya benar-benar berbahaya dan berkali-kali aduk pukulan menunjukkan kepadanya bahwa muridnya ini bukan main-main. Sebagai bekas guru tentu saja dia merasa kagum tapi karena Chi Kuan bicara tentang pembunuhan Ji Beng Hwasyo dan Penghou terpengaruh, mencengkeram tapi luput dan membalik ke arah Chi Kuan tapi pemuda itu juga melompat mundur. Maka seruan Chi Kuan membuat Seng Hwasyo tergerak dan matanya pun berputar cerdik. Dalam saat seperti itu musuh paling berbahaya harus dilenyapkan dulu. Dan karena dia mulai tak nyaman tentang disebut-sebutnya pembunuhan Ji Beng Hwasyo, kakek ini mengangguk maka tiba-tiba ia mencengkeram dan membalik menyambar Penghou. Bagus, kau cerdik, Chi Kuan. Boleh kita bergabung dan mari selesaikan dulu bocah ini. Chi Kuan girang bukan main. Tadinya ia mengharap Penghou menjadi sekutunya tapi ternyata pemuda itu bersikap lain. Betapapun Penghou memang memegang kebenaran, teguh berwatak mulia dan guru serta murid pada dasarnya sama-sama tak disenangi. Maka ketika ia diserang Hwasyo itu dan Bengkong berbalik menjadi musuh, mencengkeram dan dielaknya maka Chi Kuan menghantamnya dari samping dan melepas Hokte Sien Keng. Haha, ini baru benar. Kau hadapi dia dari kanan, Su Hu, aku dari kiri, Bres dan Penghou yang terhuyung dan membelalakan Matu, tiba-tiba diserang lagi oleh Bengkong Hwasyo dan kemudian Chi Kuan, ganti-berganti dan selanjutnya pemuda ini maju-mundur. Dia mengelak dan menangkis dan dua orang itu tiba-tiba berkelebatan dengan Lui Tian Tujit. Ilmu ini adalah ilmu meringankan tubuh yang amat hebat. Gerakannya seperti kilat menyambar-nyambar dan Penghou yang tak pernah mempelajari ilmu ini menjadi sibuk. Dengan Hokte Sien Keng dan Soan Hoan Chiangnya saja ia merasa kewalahan. Hokte Sien Kengnya menghadapi dua Hokte Sien Keng yang amat hebat, tentu saja ia terdesak. Dan ketika Penghou mundur-mundur namun dua orang lawannya itu menjadi kagum bukan main, hanya Jileng Hwasyo saja yang dapat seperti ini maka Bengkong mengeluarkan cambuknya. Dan ketika cambuk menjeletar di udara terdengar suara mendesis dan ribuan kepiting tiba-tiba muncul. Terima kasih telah menonton!